di acara Preparing the Fourth Industrial Revolution. Saya ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati, narasumber kami pada sore hari ini, Bapak Oktaviano Pratama selaku Presiden Direktur di BISA AI, dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, saya Matthew akan memandu acara pada sore hari ini. Acara ini merupakan salah satu dari serangkaian acara pada Awis Progresio yang tahun ini mengangkat tema Passion, Purpose, dan Progress. Awis Progresio merupakan acara flagship dari Divisi Research and Development Perhimpunan Pelajar Indonesia Kampus Asia Pacific University atau Awis yang dilaksanakan selama tiga minggu dalam rangka membantu para mahasiswa untuk mempertajam keterampilan kerja, serta mendapatkan gambaran tentang hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi dunia kerja. Awis Progresio sendiri akan terdiri dari serangkaian acara webinar workshop, sharing session, serta kompetisi anda mahasiswa. Sebelum memulai acara lebih lanjut, saya akan membacakan tata tertib acara pada hari ini. Ini untuk operator, boleh next slide. Matikan mikrofon anda selama acara berlangsung, anda dibebaskan untuk menyalakan kamera, sesi ini akan direkam penuh oleh admin, pertanyaan dapat ditulis melalui kolom komentar, dan kerjasama anda sangat kami hargai. Baik, selanjutnya, memasuki acara inti dan juga yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi dari Bapak Oktaviano Pratama mengenai bagaimana cara kita mempersiapkan era revolusi industri keempat, terutama sebagai seorang mahasiswa. Sekilas mengenai narasumber kami pada hari ini, beliau merupakan co-founder dan presiden direktur di BISA AI Academy, serta platform meetingnya yang bernama Tampil. Beliau juga menjabat sebagai presiden direktur di PT Solusi Kecerdasan Buatan, serta menjadi dosen di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pendidikan terakhir beliau adalah Master of Science Computer Science di Universitas Indonesia, dan sekarang sedang melanjutkan pendidikan di UI, bidang Electrical Engineering, serta di ITB bidang Informatics. Baik, langsung saja kepada Bapak Oktaviano, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Matthew atas kesempatannya, suara saya sudah terdengar ya. Baik, terima kasih. Baik, saya mulai. Selamat siang, adik-adik semua. Oke, pada kesempatan ini saya coba share mengenai bagaimana kita mempersiapkan, sebentar, ini ternyata belum di-upload. saya upload dulu satu menit. Ya, jadi pada kesempatan ini saya akan sedikit share bagaimana kita menghadapi revolusi industri yang keempat ya, atau Industrial Revolution 4.0, ya. sehingga nanti ketika kita lulus, kita sudah siap untuk menghadapi revolusi industri yang keempat. Kalau zaman saya dulu kuliah, yang kita hadapi adalah MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, atau SDG, Sustainable Development Goals. Nah, tapi sekarang yang mungkin akan menjadi tantangan kita saat ini adalah lebih ke arah bagaimana kita mempersiapkan revolusi industri yang keempat bagi mahasiswa. Oke, perkenalkan saya Oktav, tadi sudah dikenalkan oleh Mas Matthew. Jadi, saya saat ini fokus sebagai Presiden Direktor dari PT Bisa Artificial Indonesia atau Bisa AI. Kemudian kesibukan lainnya juga saat ini juga saya Direktor dari PT Solusi Kecendasan Buatan dan juga dosen di UPN Petran Jakarta. Oke, mungkin kita lihat slide-nya ya. Nanti boleh dibagikan slide-nya Pak Nitya kepada peserta. Oke, outline pada siang hari ini kita akan coba membahas mengenai outline berikutnya. Revolusi Industri 4.0 Kemudian AI sebagai salah satu komponen di dalam revolusi industri dan Internet of Things juga sebagai salah satu komponen di dalam revolusi industri. Kemudian bagaimana mahasiswa atau student dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi revolusi industri 4.0 yang saat ini sudah dimulai. Nah, saya juga akan bercerita dari sisi praktikal dari sisi bisnis dan juga dari sisi karir ya. Nanti kita sedikit akan membahas bagaimana cara kita sebagai mahasiswa itu mungkin perlu yang sudah masuk ke dalam revolusi industri 4.0 Kemudian juga nanti mungkin untuk perkenalan bisa AI-nya oleh teman-teman bisa AI aja ya untuk perkenalannya nanti sudah ada Mas Ibrahim di sini. Baik. Kalau kita lihat saat ini kita memasuki revolusi industri yang keempat ini dimulainya dari yang pertama ya kalau yang pertama ini sistem mekanik baru tersedia kemudian kemudian water power steam power ini juga baru tersedia kemudian di revolusi industri yang kedua penemuan seperti assembly line mass production ini sudah mulai dijalankan kemudian yang ketiga ini komputer dan otomasi sudah mulai digunakan kemunculan software-software penemunya pada usia yang sangat dini Microsoft Bill Gates itu pada usia 20 di bawah 25 tahun menemukan Microsoft Steve Jobs juga di bawah 25 tahun kemudian Dell itu pada usia 19 tahun menemukan Dell pada saat itu nah jadi disini kalau kita lihat peran dari anak-anak muda yang terutama mahasiswa ini sangat terkenal sepertinya Pak Oktavio Nolio terputus mungkin untuk teman-teman boleh menunggu beberapa menit sambil menunggu Pak Oktaviano untuk bergabung kembali mohon maaf mohon maaf tadi saya janti koneksi internet dulu baik sudah lancar kembali ya baik nah jadi disini kalau kita lihat peran-peran anak muda mahasiswa pemuda dalam revolusi industri dimulai dari yang pertama sampai dengan keempat ini sangat luar biasa tadi saya sebutkan ada Steve Jobs kemudian Bill Gates kemudian Dell dan lain-lain pendiri Facebook juga ini menemukan suatu terobosan yang dapat memajukan industri pada masanya kemudian kita lihat juga di revolusi industri yang keempat berbagai tokoh bermunculan seperti saat ini kita lihat ada produk-produknya seperti Tesla kemudian juga Bitcoin dan lain-lain sebagainya yang merupakan ini terobosan juga di revolusi industri 4.0 kalau kita lihat apa ciri dari revolusi industri 4.0 yang pertama adalah penggunaan komunikasi mesin jadi disini sudah komunikasi antara mesin misalnya contohnya mobil self-driving car dengan mobil lainnya itu bisa berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan protokol tertentu ini disebutkan machine-to-machine communication dan sudah bersifat skala besar large scale kemudian pemanfaatan internet of things contohnya di dalam bidang misalnya precision agriculture atau di bidang pertanian itu sudah memanfaatkan sensor-sensor aktuator kemudian internet of things dalam melakukan efisiensi dalam kegiatan agriculture dan sudah terintegrasi satu sama lain nah inilah ciri dari revolusi industri yang keempat dan juga cyber physical system dalam arti disini kita sudah semuanya itu berbasis cyber tentunya kita perlu memperhatikan juga keamanan cybernya dan lain sebagainya nah ini adalah ciri dari revolusi industri yang keempat kemudian ketika kita melakukan perancangan suatu teknologi ya mungkin nanti adek-adek punya startup digital dan lain sebagainya jadi ketika kita ingin merancang atau kita melihat suatu industri yang sudah menggunakan revolusi industri yang keempat ini ada ciri tertentunya jadi terima keempat 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 Terima kasih. 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 sebelumnya, kalau misalnya di tahun sebelumnya dalam mengambil keputusan itu masih melibatkan human mungkin saat ini beberapa proses ini sudah langsung diambil oleh sistem, oleh mesin nanti kita lihat ya, contohnya apa saja sih saat ini oke, kemudian transparansi dari suatu informasi nah ini penting juga ketika kita memasuki revolusi industri yang keempat, nah ini peran dari government, peran dari stakeholder yang terlibat pada proses kebijakan ini juga perlu kita amati karena gini, regulasinya saat ini, kalau di bidang kecerdasan buatan itu di Indonesia sudah ada Renstra AI Rencana Strategik AI tahun lalu yang dirancang oleh BPPT nah nanti adek-adek bisa lihat Renstranya bagaimana, dan kira-kira kontribusi kita bagaimana terhadap transparansi dari suatu informasi kemudian terkait dengan decentralized dari decision apa suatu keputusan ini tidak secara centralized ya, tapi decentralized, nanti kita lihat juga contohnya oke, kemudian disini beberapa komponen ya, yang masuk ke dalam revolusi industri yang keempat yang pertama adalah mobile devices ya, jadi disini pengguna aplikasi ataupun device mobile di Indonesia ini sudah sangat banyak ya jutaan puluhan juta mobile device ya, sudah digunakan saat ini dan ini memancing adanya beberapa teknologi lainnya berkembang ataupun bisnis baru berkembang kalau di dulu ya jaman dulu mungkin atau jaman saya masih sekolah ketika saya mau pergi sekolah ya itu naik angkot kalau sekarang kan sudah menggunakan transportasi online gitu nah ini sudah berubah gitu apa ininya budayanya itu sekarang sudah berubah ya, atau behaviornya sudah berubah ketika dulu masih semuanya menggunakan public transportation nah sekarang sudah ada aplikasi menggunakan aplikasi sudah bisa kita jalan dari satu lokasi ke lokasi lain bahkan ada ada sesuatu yang mungkin akan lebih besar terjadi ya di tahun-tahun berikutnya dengan salah satunya kalau kita lihat ada merger diantara Gojek dan Tokopedia ya, jadi GoTo nah jadi disini kita mungkin di tahun depan ada suatu terobosan baru lagi yang bisa kita nikmati saat ini gitu kemudian berikutnya adalah Internet of Things nah Internet of Things ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya sudah banyak pemanfaatannya misalkan di industri ya salah satu contoh misalnya ada satu industri yang memanfaatkan Internet of Things untuk melakukan inspection ya melakukan inspeksi kalau misalkan ada suatu defect dari produk yang dibuat nah ini menggunakan teknologi Internet of Things kemudian juga location detection technology ya jadi ini setiap elektronik ini ada identifiernya dan lain sebagainya kemudian juga human interface-nya human machine interface-nya ini semakin berkembang kalau di bidang UI UX itu ada apa desainnya ini kita sudah menggunakan desain-desain yang sophisticated ya dan lain sebagainya kemudian juga authentication dan fraud detection zaman dulu ketika saya beberapa kali apa terlibat di projek autentikasi ya ini masih menggunakan saat itu misalnya kita menggunakan teknologi autentikasinya yang standarnya misalnya dengan JWT ya dan lain sebagainya tapi sekarang sudah berkembang SSO sudah semakin mudah karena dengan single sign-on yang di dalamnya ada LDAP dan juga ada JWT komponen di dalamnya ini semakin lebih baik ya apalagi ditambah dengan OAuth 2 sehingga autentikasinya dan juga deteksi fraud-nya ini semakin lebih mudah untuk saat ini kemudian juga smart sensors ya disini juga sudah mulai berkembang big data analytics peran dari big data ini saat ini banyak sekali digunakan salah satunya kita di BISA AI beberapa projek kita ini memanfaatkan big data ya dalam melakukan suatu analytics tertentu misalnya prediksi maupun regresi ini menggunakan pendekatan big data tapi big data ini belum tentu jadi banyak yang salah tanggapan juga contohnya gini saya mencoba algoritma machine learning nah sudah menganggap big data padahal kan sebenarnya big data ini ketika kita memanfaatkan data yang sifatnya adalah large scale dan memanfaatkan device big data juga nah jadi menggunakan machine learning belum tentu kita menggunakan big data nanti kita lihat bedanya kemudian customer profiling ya ketika kita contohnya seperti ini misalnya ada yang coba aplikasi Spotify ya pemutar lagu nah disana sudah bisa melakukan profiling profile kita misalkan saya senangnya lagu rock, pop, atau jazz dan lain-lain kemudian siapa artis favoritnya dan lain sebagainya itu sudah bisa dilakukan profiling terhadap usernya kita juga sedang mengerjakan suatu project ya profiling dari berdasarkan sosial media jadi semuanya itu bisa kedeteksi oh person A ini profilnya seperti ini hobinya kira-kira seperti ini dan lain sebagainya itu sudah sudah bisa diamati melalui sosial media ya seperti itu dan lain sebagainya nah ini adalah komponen-komponen pada revolusi industri yang keempat kita lihat lagi disini ada challenge-nya tantangannya dalam menjalankan industrial revolution 4.0 tahun lalu di bulan Maret 2020 ya kami dibisai bersama-sama dengan beberapa startup lainnya ya seperti dan juga government kita mengadakan conference yang disebut dengan Indonesia Indonesia 5G ecosystem ya ID 5G di bulan Maret awal 2020 H-1 sebelum Jakarta PSBB nah pada saat itu kita berkumpul apa namanya dari mulai regulator ya government kemudian startup digital di bidang IoT AI dan lain sebagainya kita melihat ada walaupun sekarang teknologi sudah berkembang namun masih banyak challenge yang terjadi saat ini challenge-nya itu ini saya saya coba jabarkan tiga tiga apa tiga bidang dulu challenge-nya di bidang ekonomi sosial dan juga politik sebenarnya bidang lainnya juga ada public policy nah public policy juga ini sudah kita bahas kemarin ya mungkin kalau berminat untuk lihat challenge-nya AI di bidang ataupun revolusi industri empat di bidang public policy itu bisa lihat di youtube-nya bisa AI karena ini baru kemarin dibahas terkait dengan challenge-nya jadi untuk mencapai suatu kebijakan yang sudah ditekan oleh pemerintah itu bisa jadi kita memanfaatkan teknologi revolusi industri 4.0 salah satunya adalah AI dalam menekan kebijakan dan lain sebagainya nah ini tapi disini juga tidak bisa langsung dimanfaatkan perlu adanya kajian dulu dan lain sebagainya nanti bisa lihat siaran ulangnya di youtube-nya bisa AI oke kita bahas dari sisi ekonomi kita ketika kita memasuki revolusi industri yang keempat tentu saja alat-alatnya device-nya dan lain sebagainya ini juga pastinya cost-nya sangat tinggi kemudian bisnis modelnya juga harus bisa beradaptasi karena gini ketika semua orang sudah beralih namun ada beberapa orang yang akan sulit untuk beralih ke teknologi terbaru itu ada kasus seperti itu ini yang disebut dengan change management bagaimana kita memanagement mengelola perubahan yang terjadi di dalam suatu organisasi nah ini juga menjadi suatu tantangan buat kita karena gini teknologi berkembang bisa jadi misalkan mohon maaf misalnya yang sudah apa misalkan senior ya akan sulit untuk belajar itu juga akan sulit untuk mengikuti perubahan nah ini yang kita pelajari di dalam change management itu juga menjadi suatu tantangan kemudian juga di isu sosial ini privacy concern jadi jangan sampai data-data kita karena kemudahan informasi itu bisa diakses data-data pribadi kita bisa diakses oleh orang ini sangat berbahaya seperti itu tapi saat ini sudah diimbangi dengan keluarnya teknologi yang lain seperti digital signature dan lain sebagainya kemudian juga di isu sosial ini ada surveillance dan juga di stress jadi contohnya misalkan seperti ini sekarang kan contohnya sudah ada apa tilang online itu artinya kan kita diawasi setiap waktu kemudian ketika kita masuk ke pusat perbelanjaan itu juga sudah ada kamera yang sudah terpasang sistem AI di dalamnya sudah bisa mengamati orang ini misalkan melakukan pelanggaran orang ini siapa face ini apa namanya siapa dan lain sebagainya itu bisa diketahui kok bisa bisa tahu karena kita bisa AI juga kita mengerjakan hal seperti itu jadi misalkan kita ada experience dalam melakukan counting pada saat itu berapa tahun yang lalu kita melakukan counting di suatu pusat perbelanjaan setiap ada pengunjung masuk itu akan dilakukan counting dan juga disimpan misalkan apa namanya ini face-nya seperti ini nah itu juga apa namanya isu dari surveillance dan distrust ini juga perlu perlu ada suatu regulasinya nah ini yang mungkin masih belum detail regulasinya kemudian juga apa kenganan dari dari stakeholder ya juga untuk masuk ke dalam industri revolusi industri 4 ya dan lain sebagainya ini bisa dilihat ya contoh isunya kemudian di bidang politik ya atau di public policy ya disini kekurangan regulasi seperti yang tadi saya contohkan misalkan ketika kita menggunakan suatu teknologi surveillance kamera ya yang bisa yang di dalamnya ada AI-nya misalkan dalam mengawasi ada ini benar gak seseorang ini menggunakan masker atau tidak atau seseorang ini jaga jarak atau tidak nah ini kan juga mungkin perlu dibahas dikaji bagaimana isu surveillance-nya karena kan disini mengawasi seseorang dimana-mana ada kamera ketahuan orangnya nah ini regulasinya yang perlu nanti mungkin bisa dibahas seperti itu dan lain sebagainya nah oleh karena itu saya dan teman-teman yang fokus pada bidang AI IoT ya terutama AI kita membentuk suatu asosiasi yang disebut dengan Indonesia Artificial Intelligence Ecosystem ya atau EIE nanti bisa dilihat di Instagramnya bisa AI kita sering posting kegiatan EIE ya dimana isu-isu seperti ini ya public policy politics ekonomi sosial dalam pemanfaatan revolusi industri ini kita bahas disitu nah jadi silahkan adek-adeh mahasiswa ya ini kan kritis nih silahkan jika tertarik juga boleh gabung di IAIE karena ini banyak anggotanya 250 peserta ini akademisi guru besar dan lain sebagainya kemudian ada CEO-CEO perusahaan dan juga perusahaannya perusahaan AI dan juga beberapa praktisi ya jadi silahkan bagi yang berminat oke jadi kita sudah mengenal mengenai revolusi industri yang keempat ya tadi ada komponennya ada isunya ada tantangan yang akan kita hadapi nah disini kita coba bahas salah satu bagian dari revolusi industri keempat adalah analytics ya yaitu yang kita detailkan di dalam kecerdasan buatan atau artificial intelligence artificial intelligence ini sudah sudah lama sebenarnya teknologinya tahun 60 sudah ada kemunculan dari perseptron algoritma perseptron itu juga sudah menandai kemunculan dari kecerdasan buatan nah tapi saat ini sejak tahun 2014 ya 2015 lah 2015 itu muncul paper ya paper dari Jofri Hinton ya dan kawan-kawan dari Lichen dan lain sebagainya mereka mengeluarkan suatu tulisan ya judulnya adalah deep learning ya jadi deep learning ini penemu deep learning yang mereka bertiga di paper tersebut ini bisa dibaca ya di papernya Nature di publikasinya di Nature bisa dicari aja deep learning paper PDF ya nanti keluar langsung nah disini ketiga orang ini menjabarkan konsep dari deep learning yang mana ini merupakan salah satu bagian juga yang masuk ke dalam revolusi industri juga gitu banyak industri yang melibatkan teknologi deep learning dalam melakukan prediksi dalam melakukan analisis otomatis dalam melakukan klasifikasi dan lain sebagainya ya sebagai contoh mungkin dulu sebelum tahun 2010 teknologi surveillance sistem ya itu masih belum berkembang pesat ya kalau saat ini banyak startup yang bermunculan dari teknologi surveillance sistem ya contohnya misalnya NotFlux itu sangat keren sekali NotFlux bisa mengamati jalan misalkan ada kamera kemudian dianalisa datanya dan lain sebagainya itu bisa seperti itu nah kalau kita lihat ya dari diagram berikut disini deep learning ini merupakan bagian dari machine learning nah ini machine learning ini sering muncul istilah machine learning atau pembelajaran mesin jadi pembelajaran mesin juga merupakan subset dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan nah jadi disini kalau kita lihat AI ini adalah bagian terbesarnya subset di dalamnya ada machine learning subsetnya lagi ada deep learning selain machine learning dan deep learning apa saja yang termasuk AI banyak robotics masuk ke dalam AI kemudian ada ada juga namanya semantic web teknologi yang digunakan Google itu juga masuk ke dalam artificial intelligence ya dan lain sebagainya game juga itu termasuk ke dalam AI dan lain sebagainya nah namun disini banyak yang menggunakan pendekatan machine learning dan juga deep learning sebagai AI nya pendekatan untuk AI nya seperti itu oke kalau kita lihat lagi banyak kasus-kasus yang coba diselesaikan dengan menggunakan pendekatan machine learning dan juga deep learning salah satunya adalah kasus di bidang data science atau ilmu data nah data science ini contohnya bagaimana contohnya misalkan seperti ini saya misalkan apa coba membeli saham ya di misalnya New York Stock Exchange ya atau misalnya di Bursa Efek Indonesia contoh ya nah saya beli saham kemudian dari semua emiten saham yang saya beli saya ingin menganalisa kira-kira mana emiten ya atau perusahaan yang masuk ke dalam Bursa Efek tadi yang kira-kira memberikan return investment yang tinggi contohnya seperti itu nah saya melakukan analisa berdasarkan apa berdasarkan history daily opening dan closing dari apa namanya masing-masing emiten perharinya dan ini semua bisa dibuka melalui Yahoo Finance mungkin saya sedikit demokan ya ini panitia mohon diinfokan kalau terlalu lama boleh saya skip nanti baik saya coba ini dulu ya Yahoo Finance oke nah saat ini keterbukaan informasi sudah sangat besar ya jadi kita bisa melihat segala sesuatunya itu ada semua di internet contoh misalnya saya ingin melihat Tesla misalnya ya kita lihat Tesla itu pendaftar di ya di apa di New York Stock Exchange ya ini kita lihat misalkan Tesla saya ingin melihat data selama 5 tahun terakhir ya dari Tesla misalkan nah kemudian saya coba download ya data historinya nah historinya ini saya pilih dimulai dari misalnya start date-nya saya ubah dari tahun 2016 ya saya ubah dari 2016 Januari tanggal 30 oke ya done nah kemudian saya download sekarang saya sudah memiliki data saham Tesla ya ini dari mulai 2016 sampai dengan 2021 perannya data science dimana nah dengan menggunakan data science ya kita bisa melihat pergerakan dari saham ketika misalnya kita melihatnya sisi closingnya aja ya nanti kita lihat nah misalkan di di anak periode tersebut ada missing value kita bisa lakukan interpolasi terhadap saham tersebut dan lain-lain nah sehingga nanti kita mendapatkan suatu analisa ya keputusan yang dibantu oleh apa data science dimana data science menggunakan pendekatan dari machine learning atau deep learning nah contohnya seperti itu ya oke saya lanjut lagi jadi kenapa kita menekankan kepada data science saya dimana-mana selalu bilang data science ini adalah kuncinya gitu kenapa ini kalau kita lihat ya tulisan dari Harvard Business Review katanya di sana data science is the hottest job in the 21st century katanya adalah job yang paling hot di abad ke-21 nah kenapa data science menjadi job yang hot di abad ke-21 karena banyak tantangan banyak domain yang bisa diselesaikan dengan pendekatan data science dan siapapun ini bisa belajar data science ya lulusan dari geografi bisa menjadi seorang data scientist lulusan dari fisika wah apalagi fisika akan mahir sebagai data scientist lulusan dari matematika statistik akan mahir sebagai data scientist ilmu komputer sistem informasi semua jurusan itu bisa mempelajari data science dan ini peluangnya dan juga lawangan pekerjaannya sangat banyak kita dibisai terus terang sangat sulit untuk mencari data scientist yang tepat buat kita kenapa karena pekerjaannya banyak tapi people-nya belum ready sampai saat ini makanya kan banyak bermunculan kurs-kurs data science termasuk kita sendiri di bisa AI bulan ini saja kita cukup banyak yang tertarik di bidang data science banyak banget yang mendaftar dan ini terus setiap bulannya ada ini kuncinya salah satunya jadi saya mendorong teman-teman mahasiswa kalau misalkan masih bingung mau jadi apa ke depannya nah coba pelajari data science ikuti kursenya yang ada di bisa AI ataupun di tempat lain itu salah satunya karena data science ini katanya the hottest job in the 21st century lihat aja tulisannya Harvard Business Review job yang paling hot di abad ke-21 kita lihat lagi nah apa saja yang bisa dikerjakan di AI ini saya ambil beberapa contoh diantaranya untuk mendeteksi defect ini contohnya defect surface detection misalkan saya punya produk berupa misalkan apa misalnya glass atau kaca misalkan kaca yang diproduksi itu misalkan masuk ke dalam conveyor ada surveillance kamera kemudian dia bisa mendeteksi adanya defect di dalam produk tersebut misalnya ada grazing cushion patches pit surface scratches dan lain sebagainya ini bisa dideteksi dengan menggunakan pendekatan artificial intelligence seperti itu kemudian di precision agriculture dengan memanfaatkan remote sensing atau memanfaatkan internet of things memanfaatkan teknologi AI kita bisa melakukan analisa yang disebut dengan precision agriculture misalkan ini ada tiga gambar dari tiga gambar ini ketika kamera handphone kita kita arahkan ke dalam gambar pertanian tadi maka kita bisa mendeteksi ini adalah life cycle dari padinya ini adalah misalkan maturity atau siap untuk dipanen ketika kita arahkan lagi misalkan ke daerah yang lain oh ini adalah vegetatif atau oh ini adalah reproduktif oh ini adalah gagal panen dan juga bisa mendeteksi berapa banyak jumlah harvestnya panennya berapa banyak itu bisa dideteksi oleh teknologi precision agriculture dan ini merupakan bagian dari kecerdasan buatan kita lihat lagi ya disini misalkan yang bawah ini ini namanya adalah EEG elektro encipalografi ya jadi EEG kalau jaman dulu ya jaman dulu itu kita harus ke rumah sakit kemudian kita ditempelkan alat EEG baru kita bisa mendapatkan gelombangnya tujuannya apa misalkan di di kedokteran misalkan untuk mendeteksi apa namanya ya misalnya contohnya apa penyakit ayan ya misalnya contohnya atau sleep apnea ya sleep staging itu bisa dideteksi dengan EEG nah saat ini alat EEG ada yang sudah portable saya beli waktu itu tahun dua tahun lalu kita beli gitu diimport langsung dari US dan harganya terjangkau gitu tinggal dipasang seperti headphone dipasang di kepala kita sudah bisa mendapatkan signal dari 16 channel nah ini bayangkan jaman dulu kita harus ke rumah sakit karena alatnya mahal saat ini alatnya sudah sangat murah ya peneliti sudah bisa memiliki itu gitu harus izin penelitian dulu baru baru bisa beli alatnya dan lain sebagainya oke kemudian juga sama di atas ya ini ketika covid-19 pertama muncul 2019 banyak peneliti yang menggunakan data x-ray paru-paru ya data history dari paru-paru yang terkena covid ya kemudian dilakukan analisa dengan menggunakan deep learning ya ini banyak yang melakukan termasuk saya pada saat itu di bulan Maret ya kita langsung coba buat eksperimen datanya kita ambil dari itali ya kemudian hasilnya kita publish di medium kita jadi saya gak berani untuk publish di penelitian karena apa namanya novelty-nya sebenarnya belum ada gitu di risetnya kecuali yang ginos itu itu terobosan yang sangat bagus ya dengan hembusan ya hembusan nafas dengan sensor tertentu ya yang dari prof kuat ya itu itu luar biasa terobosan itu karya anak bangsa itu di publish itu bisa itu baik kita lanjut lagi ini suara saya masih jelas ya mas Matthew masih jelas ya masih jelas bahkan saat ini sudah ada kalau lihat ya namanya browsing namanya DN Aku dengan lihat aja ya webnya ya sedikit namanya DN Aku ini teknologi mutakhir luar biasa ini teknologinya ini kalau gak salah punya salah satu kampus ya dibantu oleh salah satu kampus ya kita bisa kenali DNA kita ini berdasarkan jadi seperti ini cara kerjanya nanti boleh dilihat ya kita bisa bisa memahami kinerja tubuh kita ya respon ya maksudnya DNA kita berdasarkan ya misalkan kita ingin ke arah kesehatan sport yang tepat ya untuk kulit ya untuk diet ya dan lain sebagainya ini bisa kita kita apa namanya langsung pesan gitu maksudnya pesannya gini misalnya pilih apa namanya kita pilih kemudian nanti barang apa alatnya itu berupa toothbrush ya dimasukkan ke rongga mulut kemudian nanti dikembalikan lagi dianalisa di labnya DNA aku nanti hasilnya akan keluar ini luar biasa terobosannya oke kemudian kita lanjut lagi kemudian juga tahun dua tahun lalu kita sempat mendirikan startup namanya tel help ID tapi saat ini kita vakum dulu karena dananya terbatas ya jadi kita pada saat itu kita coba riset ya untuk penumonia menentukan apakah X-ray data X-ray seseorang ini ini ada indikasi penumonia atau misalnya SARS atau MERS-CoV atau misalkan ini paru-paru normal kemudian juga USG kita coba berdasarkan gambar USG kita bisa mengetahui usia kehamilannya berapa 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 minggu ya kok bisa tahu dari USG itu kita akan menggunakan pendekatan kecerdasan buatannya artificial intelligence lebih tepatnya machine learning dengan machine learning itu kita mendeteksi ada empat biometrics yang kita ambil ada fatal femur ada abdomen abdominal circumference kemudian ada crown length dan lain sebagainya nah dari empat biometrics dari USG tadi ya kita masukkan ke dalam table GA namanya gestational age ya apa table dikonversikan ini berapa minggu nah nanti hasilnya bisa ketahuan oh ini usia kehamilannya misalnya sekian minggu nah seperti itu nah ini juga menggunakan teknologi artificial intelligence ya oke kita lanjut lagi kemudian di bidang lainnya ya selain healthcare kemudian di industri musik ya kalau kita lihat nih Spotify ini luar biasa terobosannya sangat bagus kalau nanti teman-teman baca ya Spotify engineer ya nanti teknologi di balik Spotify itu mereka publish semua itu namanya Spotify engineer nanti di cari aja di Google itu luar biasa mereka menjabarkan teknologi di belakang Spotify kebetulan apa saya juga mengamati saya baca satu persatu artikelnya itu luar biasa mereka menggunakan teknologi deep learning ya sangat banyak mereka menggunakan teknologi informasi yang masuk kategorinya revolusi industri 4 ya luar biasa sehingga hasilnya ya Spotify saat ini gitu bisa mereka bisa mengetahui merekomendasikan kita lagu yang sesuai buat kita ya itu itu juga bagian dari revolusi industri ya seperti itu oke kemudian ini di sebelahnya ini ada namanya sound count dia bisa mendeteksi bisa mencari lagu berdasarkan clapping atau humming kita jadi misalkan saya mencari lagu nih saya gak tau lagunya siapa yang nulis tapi saya tau hummingnya bagaimana saya langsung humming aja langsung keluar lagunya tang lagunya adalah lagu ini gitu genre-nya ini dan lain sebagainya ya itu namanya query by humming atau query by clapping ya oke tadi saya sudah banyak cerita mengenai AI ya analytics ya big data di artificial intelligence sekarang kita coba lihat ke internet of things nah jadi IoT juga merupakan salah satu bagian dari revolusi industri 4.0 ya disini juga IoT ini ada IoT yang untuk main-main kita ya maksudnya untuk apa kita praktek ya di kampus ataupun di rumah itu bisa banget kita lakukan hal tersebut ada juga IoT yang kita gunakan untuk untuk industri skala industri itu berbeda ya nah kalau skala industri saya gak main disana ya mungkin bisa mengundang teman-teman kita yang lain apa dari dari Prasimax ya namanya ini teman kita juga kita bisa undang untuk apa diskusi mengenai internet of things skala industri nah tapi yang sering kita gunakan saat ini di bisa AI adalah IoT skala pelatihan seperti itu nah tapi pada dasarnya sama hanya berbeda device-nya ya dan juga perizinannya nah ini sebagai contoh ya ini misalnya ini adalah inkubator buat kitten ini juga menggunakan IoT ini lampu penghangatnya kemudian misalkan bisa nutup otomatis dan lain sebagainya ini bisa dibuat oleh teman-teman mahasiswa dan sekarang alat-alatnya sudah sangat murah luar biasa murah dibandingkan dulu pertama kali saya belajar IoT di tahun 2006 eh 2007 lah 2006-2007 saya pertama kali apa nyoba device-device IoT ya microcontroller pada saat itu juga belum ada Arduino ya masih menggunakan mungkin ada Arduino cuma saya gak tahu masih kita menggunakan apa namanya bukan Arduino namanya ATmega ya ATmega 16 atau 32 kemudian kita rakit satu per satu baru jadi semacam Arduino versi versi lambatnya nah itu kita buat seperti itu nanti kita extend lagi ke PLC PLC dan lain sebagainya nah kalau sekarang alat-alatnya sudah sangat terjangkau 2021 ini terakhir saya ke belanja alat di pasar apa namanya pasar elektronik di Bandung Jaya Plasa mungkin ada yang tahu ini kita kita belanja ini namanya NodeMCU board kecil ini ada wifi-nya ada bluetooth-nya kemudian port analog clock digitalnya lengkap kemudian ada apa namanya clocknya juga lumayan ya dan lain sebagainya ini harganya hanya 30 ribu rupiah beningkan saya dulu itu bisa sampai 150 ribu belum ada wifi hanya board-nya hanya prosesornya saja gitu kalau sekarang sudah sudah lebih lebih maju ya teknologi untuk untuk internet of things-nya sudah ada wifi-nya gitu nah ini juga tapi ini mungkin skalanya skala kecil ya kalau misalnya kita ingin melakukan inference atau misalkan AI-nya masuk ke dalam board kita perlu yang lebih bagus komputasinya salah satunya dari NVIDIA sudah mengeluarkan namanya Jetson Nano atau kemarin ada Intel Galileo atau misalkan ada teman-teman saya ini menggunakan namanya akselerator board itu dari ceiling itu sudah benar saat ini maju sekali saya mengamati perubahannya dari tahun 2010 sampai 2021 luar biasa berubah teknologi komputasi power semakin tinggi kemudian cost-nya semakin rendah tapi kita belum bisa memaksimalkannya saat ini jadi belum dimaksimalkan dengan baik nah ini tantangan bagi teman-teman mahasiswa buat ya kita misalkan tidak harus dari jurusan IT atau elektro atau jurusan komputasi lain tapi dari jurusan bisnis ekonomi manajemen saya rasa dampaknya akan luar biasa ketika teman-teman mulai berbisnis ini saya mendorongnya untuk menjadi pengusaha untuk yang hadir di sini jadi berbisnis itu juga tidak perlu kita menguasai teknologi fundamentalnya tidak perlu ada saya lihat ada teman saya backgroundnya itu bisnis tidak ada IT-nya sama sekali tapi bisa membuat startup raksasa di bidang IT dari bisnis seperti itu oke kita lanjut lagi nah jadi tadi saya sudah cerita banyak ya terkait dengan revolusi industri 4.0 di industrinya ini sangat banyak pemanfaatannya ada dua bagian yang saya bahas bagian dari IR4 AI dan Internet of Things nah sekarang kita coba bahas mengenai bagaimana persiapan dari mahasiswa ini saya nggak siapkan slide khusus ya tapi ini mungkin kita bisa diskusi aja bagaimana sih kita mempersiapkan revolusi industri 4.0 ini berdasarkan subjektif saya jadi ini yang saya pikirkan aja jadi bukan dari teori mana-mana menurut saya ada tiga hal yang harus kita siapkan yang pertama adalah riset kemampuan untuk riset yang kedua adalah memulai untuk berbisnis yang ketiga adalah skills ini saya boleh survei dulu ini dari jurusan apa ya teman-teman masih mas Matthew mungkin teman-teman banyaknya dari jurusan apa ya mungkin bisa di di kolom chat ya ada berapa jawaban computer science kalau dari saya sendiri saya aktuaria lebih ke arah matematik ya mas Matthew aktuaria ada software engineering di kolom chat ada informatika juga ini mungkin mayoritas dari computer science ya pak oke oke baik terima kasih mas Matthew nah jadi gini kita coba bahas ya bagaimana kita mempersiapkan sebagai student saya pun student saat ini saya senang S3 ya S3 S3 nya 2019 saya masuk di elektro UI tapi belum selesai kemudian 2019 juga saya masuk di ITB belum selesai juga nah jadi sama-sama student dan saya rasa tiga poin ini ini menurut saya ya menurut saya ini penting untuk kita persiapkan ya dalam kita masuk ke dalam revolusi industri 4.0 riset ya kenapa riset riset ini di Indonesia ya mungkin saya sedikit share ini saya share di bidang saya mungkin mohon maaf yang dari teknik atau dari elektro ya mungkin tidak berkaitan saya coba share di bidang saya ya di riset ya orang Indonesia itu sangat sedikit masuk ke dalam top level jurnal top level conference atau membuat riset yang berkualitas internasional sangat sedikit saya melihat dari domain saya dari domain saya contoh misalnya ada namanya WMP 2020 bidang saya adalah translasi mesin ini nama salah satu top conference ya namanya WMP di bidang translasi mesin ataupun NLP ya nah ini yang masuk ke sini peneliti dunia masuk semua nah dan kita bisa hitung lihat karena saya sering baca papernya ya di bidang hampir dikatakan tidak ya hampir dikatakan tidak ada kecuali kalau segeri nah ini mungkin peluang teman-teman ini kan lagi studi ya di kebanyakan mahasiswa Asia Pacific University ya mungkin ya nah ini peluang teman-teman belajar dari internasional ya dari dari apa dosen-dosen internasional yang jam terbangnya sudah tinggi nah agar bisa masuk ke dalam top conference ataupun top jurnal yang emang benar-benar pada domainnya gitu seperti itu nah jadi ini contohnya di WMP saya melihat ada nama-nama dari Indonesia ada gitu tapi sedang studi ya studi S3 studi S2 gitu dan lain sebagainya tapi yang murni berasal dari dalam negeri itu hampir hampir ya saya sebutnya hampir mungkin karena tidak tahu domain lain ini domain saya saya lihatnya tidak ada gitu hampir tidak ada nah makanya di dalam asosiasi yang baru kita bentuk di bulan lalu namanya Indonesia ekosistem salah satu misi kita adalah kita menciptakan penelitian berkualitas kenapa agar Indonesia juga dipertimbangkan di riset internasional seperti ini teman-teman nih join ke grup kelompok penelitian agar kita bisa menghasilkan penelitian yang berkualitas yang dipandang oleh orang luar seperti itu oke itu yang pertama dari sisi riset kenapa riset juga karena riset segala sesuatunya produk itu berawal dari riset saya mengembangkan bisa AI saya mengembangkan platformnya tampil ya walaupun tampil kita pakai framework ini kan framework sebenarnya kemudian saya mengembangkan custom project di bidang AI itu awalnya dari mana dari saya baca riset baca riset peneliti-peneliti gitu setelah dibaca oh ini risetnya implementasikan nah kita harus kontribusi terhadap keilmuan misalnya satunya adalah kita fokus pada riset oke itu yang pertama mungkin seperti ini tidak ada kata telat ya untuk memulai sesuatu termasuk memulai riset kalau misalnya teman-teman disini semester satu wah itu luar biasa kalau semester satu langsung cari grup risetnya cari pemimbing risetnya langsung masuk aja gitu kalau sudah semester akhir bagaimana tidak ada kata terlambat ya jadi silahkan cari grup riset yang appropriate lah gitu oke yang kedua adalah bisnis nah saat ini banyak yang mindsetnya itu kita harus bekerja memang bekerja itu penting maksudnya untuk pengalaman dan lain sebagainya itu penting nah namun agar kita bisa apa namanya menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang banyak ya itu kita perlu mengasah bisnis skill kita bisnis skill tidak harus di awal itu kita membuka bisnis tidak harus karena kan bisnis itu terkait dengan salah satunya soft skill saya percaya ini adalah soft skill nah jadi kita bisa seperti misalkan menjadi speaker dalam webinar ini salah satu contohnya atau misalnya berorganisasi atau misalkan kita jualan kecil-kecilan nah ini peluangnya sangat besar tidak harus memulai bisnis fokus aja kuliah dulu nah salah satunya kita dibisai membuka kesempatan bagi teman-teman silahkan menjadi ambasador kita jadi nanti kita akan buka ambasador cabang luar negeri untuk apa namanya ya ambasador nanti kegiatannya Mas Ibrahim yang akan jelaskan setelah ini oke kemudian yang terakhir adalah skills jadi skills ini juga sebenarnya pilihan kalau kita fokus di semua bidang itu akan bingung juga contohnya gini kalau di computer science kita bisa memilih misalnya saya ingin fokusnya spesifiknya di AI oke AI aja dari awal sampai dengan akhir saya ingin fokusnya di bidang cyber security dari awal sudah fokus di cyber security saya ingin fokusnya misalkan di arah infra ya sudah kemudian saya ingin fokusnya di bidang front end programming sudah dari awal front end back end apalagi dan lain sebagainya nah jadi skills ini juga sama kita persiapkan dari awal gitu karena gini kalau kalau masalah pemrograman ini akan berubah setiap waktu saya cerita sedikit dulu ketika Nokia masih ada maksudnya sekarang masih ada saya pakai Nokia juga sampai saat ini saya masih pakai Nokia jadi saya itu emang dari dulu ini apa namanya ya dengan Nokia itu wah bagus gitu ininya dari dulu banget sampai saya mengikuti kegiatan Nokia lomba-lomba Nokia pada saat itu kalau nggak salah Windows Phone kalau nggak salah Windows Phone itu beda ya nah jadi ada apa namanya kegiatan lomba kemudian saya menggunakan pemrograman untuk ngoding disebut nah artinya saya sudah capek apa ini belajar programannya nah itu yang mungkin perlu kita kuasain juga kemudian juga saya melihat beberapa startup digital di Indonesia yang mana konkuren penggunanya itu sudah sangat tinggi contohnya itu misalkan Traveloca Gojek itu kan dalam satu detik mungkin mungkin ya saya nggak tahu mungkin ada ribuan ataupun jutaan pelanggan yang mengakses satu lainan tertentu satu service tertentu nah kalau misalkan tidak menggunakan sophisticated technology yang canggih teknologinya apa yang terjadi bisa jadi servisnya down tidak bisa diakses atau low availability jadinya nah sehingga kita perlu mempelajari bagaimana agar teknik tersebut sudah bisa kita kuasain jadi misalkan kalau agar bisa terus always on seperti tadi misalkan kita menguasai domain namanya microservice kita menguasai pengaturan infra ya infranya itu misalnya kita buat load balancernya kita buat mirroring servernya kita buat microservice-nya kita persiapkan lagi autentikasinya dan lain sebagainya nah itu benar-benar harus sampai tuntas ya kita pelajari sama juga di frontend nah frontend juga kalau dulu saya ngoding frontend itu J2ME masih ingat tuh J2ME sekarang udah nggak ada J2ME kayaknya ya udah nggak ada sekarang mainnya apa di Javascript gitu kan Javascript React ReactJS React Native akhirnya saya juga mau nggak mau harus mempelajari React jadinya nah kita perlu juga survei kira-kira teknologi yang trendnya bagaimana itu bisa dari Gartner Gartner top 10 teknologi atau misalkan top programming 2021 nah kita survei ya disana jadi skills bagi seorang komputer scientist skill skill bagi seorang informatics atau skill bagi seorang software engineer itu salah satunya adalah coding atau misalkan membuat aplikasi kemudian AI nah itu itu adalah pilihan kita seperti itu nah jadi teman-teman nanti mungkin boleh kita sesi pertanyaan agar lebih hidup lagi diskusinya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan topik pada hari ini yaitu kita mempersiapkan dalam menghadapi revolusi industri empat oke mungkin itu saja terima kasih saya kembalikan lagi kepada moderator seorang supaya diskusinya bisa lebih hidup lagi mungkin untuk saat ini kita bisa membuka sesi tanya jauh kepada peserta ya jadi kepada peserta yang ingin bertanya dipersilakan untuk mungkin menyalakan mic ataupun bisa mengetik pertanyaannya di kolom chat ya oke ya jadi ada beberapa pertanyaan yang pertama dari saudara Brion Kasudarman ya ya mungkin bisa diperjelas lagi pertanyaannya ini karena saya tidak terkam atau mungkin menyalakan mic juga silahkan untuk saudara Brion selamat sore terima kasih kepada Bisa AI dan para panitia penyelenggara yang sudah melakukan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi sehingga orang umum seperti saya yang jauh dari Pulau Jawa bisa menikmati ilmu ini saya domisili di kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau selamat kenal Mas Oktaviano saya sudah lama ikut tampil ID tapi kadang-kadang juga terbatas tapi juga terbatas masalah apa jaringan atau apa yang istilahnya digital divided ya nah yang menjadi pertanyaan saya kenapa Mas Oktaviano mengambil jalurnya ini kok revolusi industri sedangkan ada konsep lain yang saya lihat dari Jepang itu bicara tentang society jadi lebih human centernya itu kira-kira bagaimana itu Mas Oktaviano terima kasih oke baik terima kasih Pak Brion salam kenal ini saya juga dari Sumatera nih Pak saya dari Palembang baik jadi kalau untuk topik ini memang dipilihkan oleh teman-teman panitia saya coba menyesuaikan dengan topik ya memang ini menarik ya yang disampaikan oleh Pak Brion mungkin bisa jadi nextnya karena society ini juga menjadi salah satu jadi masyarakat jadi kayak contohnya misalnya masyarakat kecerdasan artifisial gitu atau misalnya masyarakat 5G ekosistem ya dan lain sebagainya nah ini society menjadi lebih hidup seharusnya nanti diskusinya karena bisa masuk ke beberapa aspek selain dengan industri gitu ya jadi misalkan seperti terkait dengan apa namanya public policy yang kemarin saya saya bahas baru kemarin yang saya bahas itu terkait dengan public policy terkait dengan aspek ekonomi di dalam apa namanya AI dan lain sebagainya nah ini mungkin bisa jadi masukan juga buat teman-teman panitia untuk ke depannya mungkin seperti ekosistem ataupun society ini bisa kita bahas lebih detail karena lebih luas ya cakupannya seperti itu mungkin ya Pak Brion baik mungkin itu jawaban saya terima kasih terima kasih oke terima kasih terima kasih untuk jawabannya Pak Oktav dan ya selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Saudara Mohnaval apa sih syaratnya untuk kita masuk ke anggota IAIA atau tadi disebut Indonesia Artificial Intelligence Ecosystem ya nah kira-kira ada nggak Pak syarat-syaratnya untuk masuk jadi kita saat ini sedang membuka student chapter bagi teman-teman mahasiswa jadi silahkan join ya di EIA itu sudah ada apa namanya webnya saya kirimkan ini sebenarnya mau kita perbaiki lagi webnya kita kegiatan di sini isinya itu adalah ya sebenarnya sharing ya ini karena tergabung berbagai apa namanya beberapa stakeholder ya maksudnya beberapa orang-orang dengan background yang berbeda ya misalkan di bidang akademisi ya di bidang praktisi ada juga di apa sebagai pebisnis ya dan lain sebagainya nah ini kita berkumpul untuk menghidupkan ekosistem dari kecerdasan artificial di Indonesia nah saat ini kita juga sedang apa namanya sedang soan kesana kemari ya terakhir kita juga soan ke DPDRI untuk kita bisa dibantu untuk kegiatan-kegiatan ini bisa bebarangan gitu jalan dengan dengan pemerintah maupun dengan perwakilan rakyat seperti itu karena kan awalnya ini akan mulainya itu dari dari ini dulu dari apa namanya dari daerah nih mulainya nanti ya untuk Indonesia terima kasih jadi silahkan boleh join ya untuk pertanyaan pertama ini ada yang bertanya di tengah masa pandemi sekarang nah kira-kira gimana sih peran artificial intelligence itu dalam membantu kita menghatapi new normal nah ini mungkin dari Pak Oktaf juga bisa dibagikan proyek-proyek yang ada di bisa AI yang berhubungan dengan pandemi COVID-19 gitu Pak gimana baik-baik terima kasih pertanyaannya jadi AI ini banyak sekali pemanfaatannya salah satu contohnya misalnya di beberapa rumah sakit itu sudah ada sistem untuk face mask untuk mendeteksi adanya masker itu juga kan sebenarnya produknya AI AI-nya dimana mendeteksi ada masker atau enggak algoritmanya bagaimana biasanya kalau enggak YOLO ya itu adalah fast RCNN biasanya saat ini yang digunakan algoritma di belakangnya mudah enggak cara buatnya sebenarnya mudah tinggal kita koleksi datanya data yang pakai masker dan tidak pakai masker kemudian kita lakukan pemberian regionnya untuk misalnya daerah yang dimasker kemudian kita masukkan ke algoritmanya YOLO atau RCNN sekarang sudah ada frameworknya namanya darknet lebih mudah lagi cara pemakaiannya itu bisa bahkan tidak harus industri yang membuat itu teman-teman mahasiswa pun bisa membuat proyek seperti itu ini contohnya kemudian di yang lainnya misalkan terkait dengan analisa data jadi misalkan kita misalnya bisa dengan menggunakan teknologi AI lebih tepatnya ke arah kasus data science kita bisa mendeteksi ya apa namanya berdasarkan data history ya dan lain sebagainya itu bisa banget dengan menggunakan pendekatan AI atau misalkan dengan AI lainnya di masa covid ini ya banyak di bidang apa dulu nah jadi sebenarnya jawabannya banyak perlu lebih spesifik di bidang apanya yang dapat membantu seperti itu mungkin itu jawaban saya mas Matthew oke terima kasih jawabannya Pak ya jadi tadi menarik sekali ya terutama yang soal deteksi masker jadi ada hubungannya dengan image processing juga itu ya berarti menarik sekali ya selanjutnya ada pertanyaan lagi nih pertanyaan kedua menurut pandangan Pak Oktav sendiri seberapa penting sih untuk Indonesia agar memiliki regulasi ketat mengenai keamanan data seperti mungkin kalau sekarang kebijakan GDPR ya yang dimiliki oleh Uni Eropa gimana menurut Pak Oktav ya baik untuk privacy ya jadi ini juga kan sebenarnya sudah ada yang mengatur juga banyak badan yang mengatur ya jadi misalnya seperti keamanan konsumen itu kan sudah ada badannya kemudian juga di BSSN ya badan cyber sandi negara juga ada kemudian di kominfo sendiri itu juga sudah ada bahkan sekarang semua aplikasi ya termasuk tampil dan bisa AI Academy yang mendaftar yang ada platformnya gitu ada apa namanya bentuk aplikasi di App Store ataupun di Android itu harus didaftarkan ke dalam PSTE apa namanya penyelenggara sistem teknologi elektronik ya nah jadi PSTE ini dari mana daftarnya nah ini sebenarnya yang masih ragu-ragu nih maksudnya abu-abu cara mendaftarnya kalau misalnya saya tidak jelas apa namanya legalnya maksudnya gini kan kalau kita kan di BISAI kita PT legalnya itu sudah jelas kemudian ciao masalah lebih lanjut ya jadi misalkan dari sisi platform penyedianya sendiri perlu dilengkapi dengan keamanan yang lebih baik jadi misalkan harus ada standarnya misalnya di dalam autentikasinya misalnya seperti yang saya sebutkan tadi misalnya harus minimal menggunakan OAuth 2 misalnya autentikasinya atau misalkan security-nya ini harus menggunakan firewall agar datanya tidak bocor atau misalnya boleh menggunakan framework tapi yang direkomendasikan pemerintah misalkan ada namanya yang sebagai DMZ-nya ada jadi mungkin bisa ke depannya itu ada tambahan dari sisi security-nya itu ada rekomendasinya rekomendasinya harus seperti ini seperti ini seperti ini nah ini yang masih belum kita lihat atau mungkin saat ini sudah diatur mungkin sebentar lagi akan terlaksana hal seperti itu dan juga dari sisi privacy tadi saya bahas dari sisi security kalau dari sisi privacy privacy dari pelanggan ini juga sama harus diatur dalam undang-undang juga saat ini kan sudah ada badannya yang untuk perlindungan konsumen jadi perlindungan konsumen itu juga masuk di sana nah namun apa namanya untuk pelaporannya nah pelaporannya ini kayaknya masih belum terintegrasi kita lihat ada aplikasi pelaporan A pelaporan B pelaporan C padahal kan sudah ada satu badan yang fokus pada fungsi pelaporan dan juga perlindungan konsumen tadi jadi mungkin bisa terintegrasi satu sama lain untuk untuk dari sisi privacy nya juga seperti itu nah kemudian juga ini yang banyak yang dilewatkan oleh oleh pengguna biasanya ya kita biasanya gini kita melihatnya dari sisi pengguna misalnya saya menggunakan suatu aplikasi atau saya menggunakan suatu teknologi saya kita itu sangat jarang membaca terms condition di depan ketika kita pertama kali menggunakan aplikasi benar gak kita sering abaikan scroll down langsung checklist saya menyetujui submit apa yang terjadi kalau kita tidak membaca hal tersebut misalkan ada poin tertentu disana ya poin tertentunya misalkan semua data bisa menjadi milik perusahaan X contoh ya kemudian kita karena kita scroll oke setuju submit apa yang terjadi semua itu kecatat semua itu kecatat maksudnya jam berapa kita checklist kemudian kita tekan submit jam berapa itu kecatat kok bisa tahu saya bisa tahu karena kita melakukan hal tersebut sama semua aplikasi melakukan hal tersebut nah dari sisi konsumennya sendiri sebaiknya kita perhatikan jadi teman-teman coba lihat aplikasi tampil ketika pertama kali kalian menggunakan tampil ada kan persetujuan di awal tapi kita gak aneh-aneh persetujuannya jadi persetujuannya jangan menggunakan aplikasi ini untuk hal yang seperti ini nah itu harus kita baca sebagai konsumen kenapa? kalau terjadi apa-apa misalnya kok data saya nyebar kita tuntut aplikasinya atau kita tuntut perusahaannya gak akan agak sulit kita dalam menuntut tersebut kenapa? karena kita sudah menyetujui dan itu menjadi alat bukti yang kuat gitu jelas ya jadi dari dari sisi security dan juga privacy-nya ini sudah ada regulasinya namun kita harus dorong juga dari kita sebagai user gitu sebagai usernya kita harus bisa menyikapi hal tersebut dan juga kita harus berhati-hati dalam menggunakan suatu teknologi ya seperti itu bahkan ada beberapa teman saya itu wah dianggapnya oh Gaptek nih gak punya ini tapi benar tujuannya itu mengarah ke sana katanya lebih baik saya Gaptek dibandingkan apa namanya privacy saya diambil seperti itu ada yang seperti itu oke baik itu mungkin jawaban saya mas Matthew terima kasih ya baik terima kasih jawabannya Pak Oktav jadi dari sisi regulasi sudah ada ya bahkan tadi banyak sekali ya tapi mungkin yang terpenting juga dari kita dari sisi user ya untuk menjaga keamanan juga baik ini mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dan untuk menghemat waktu juga kita bisa melanjutkan ke sesi berikutnya ada sesi demonstrasi dari Pak Raihan mungkin bisa dilanjutkan sesi demonstrasi sebentar sebelum kita mengagiri webinar dari ini untuk Pak Raihan Halo apa namanya pempersentasikan aplikasi bisa ya saya siapkan dulu mungkin saya lebih ini dulu ya saya screen dulu sini ya nah saya coba ini dulu oke selanjutnya ini ini baik selamat sore jadi perkenalkan ini adalah aplikasi Bisaia Akademi yang dimana platform pembelajaran mengenai teknologi informasi dan dan lain-lain nah ini sedikit saya sudah membuka aplikasinya boleh nanti cek di apa namanya di playstore untuk aplikasi Bisaia Akademi itu seperti ini nanti bisa dicari ya untuk aplikasinya di playstore lalu kita lanjutkan lagi ke aplikasi Bisaia Akademi dimana disini itu memiliki banyak fitur dimana fitur yang paling utama yang kita sedang jalankan itu adalah fitur Akademi nah dimana fitur Akademi ini tuh banyak sekali materi yang kalian dapat salah satunya di kategori Avic course ini kita lanjut saja nah bagi teman-teman yang belum memiliki akunnya bisa silakan untuk meregistrasi terlebih dahulu jika yang sudah memiliki akunnya bisa langsung memasukkan akunnya ini ini terlebih 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 saya ini terlebih terlebih contoh saja, akun yang sudah di, ya kan, nah kita sudah di dalam aplikasi di saya, di sini banyak fitur, akademi ujian fitur talent, fitur kompetisi, dan fitur event fitur AI simulator, diskusi cetak sertifikat atau check-in sertifikat dan kita juga bisa mengerjakan suatu course yang dimana nantinya tuh ketika kalian mengerjakan satu course itu, nanti akan ada namanya materi, kuis dan tugas, nah ini salah satu contohnya itu ada di basic Excel, jadi teman-teman bisa nih, mengerjakan satu course dan untuk mendapatkan sertifikatnya, ini secara gratis ya, nah lalu dimana aplikasi bisa akademi itu, course-nya adalah artificial intelligence ya atau data science nah, kegiatan kami juga sebenarnya ada yang lainnya selain free course, itu ada masterclass masterclass on job training dan learning path nah, dimana ini masterclass on job training itu yang kita sedang jalankan di bulan ini dan setiap bulannya ada ada 5 course setiap bulannya ada mengenai natural language processing dan machine learning dan deep learning dan generative average serial network dan lain-lainnya lalu kalian juga bisa bisa apa namanya membeli juga atau mengakses masterclass yaitu mengenai basic python nanti biasanya setiap minggunya akan update untuk ini aplikasi bisa akademi ini kita juga ada kegiatan lainnya yaitu live workshop apakah sudah terlihat masih terlihat ya masih terlihat iya segera bisa dilihat iya jadi untuk yang ini adalah katalognya masterclass on job training ya kita bisa ngadain setiap bulannya ini kita itu masterclass on job training itu selama satu bulan full yang dimana metode pembelajarannya itu ada learning live demo 12 hari pertama lalu 10 hari kemudian itu untuk mengerjakan projek macam-macam ini projeknya projek yang mengenai data science post-tech natural language dan lain-lainnya lalu juga kami biasanya mengadakan kegiatan live workshop dimana live workshop ini juga apa namanya kegiatan satu hari selama tiga jam untuk mempraktekan suatu topik dimana satu topik ini ada data visualization python python for data science dan lain-lainnya nah ini akan apa namanya akan biasanya kita melaksanakan setiap seminggu itu tujuh kali untuk workshop di total satu bulan itu ada 28 kegiatan dimana nanti materinya itu akan diakses di nanti untuk kuis dan pengerjaan tugasnya itu balik lagi ke aplikasi Bisa Ayakademi seperti itu jadi itu kegiatannya dan kita juga ada kegiatan program magam dan Bisa Ayakademi nantinya dan sedang berjalan juga untuk pembukaan program ini sehingga 31 Juli lalu kita memiliki Bisa Ayakademi yang dimana ini custom projectnya yang bisa dikolaborasikan oleh itu kampus lalu itu untuk kegiatan dari Bisa Ayakademi jadi dari aplikasi kita balik lagi ke apa namanya kegiatan programnya itu apa di sini kegiatan program seperti itu jadi balik lagi untuk aplikasi Bisa Ayakademi itu ada free course ini free course yang kalian bisa coba dulu untuk teman-teman bisa langsung ke playstore nya bisa dicoba untuk aplikasi Bisa Ayakademi ini sekilas saja kita balik lagi ke aplikasi Bisa Ayakademi dimana di sini juga kalian bisa langsung mendapatkan sertifikat contohnya di sini ada sertifikat saya karena saya sudah mengerjakan suatu free course saya dapat apa namanya sertifikat dari suatu course yang sudah saya kerjakan contohnya seperti nah contohnya seperti ini kita sudah mengerjakan dan kita sudah bisa mendapatkan sertifikat dari aplikasi Bisa Ayakademi seperti itu jadi selain kita mendapatkan ilmu juga kita bisa mendapatkan satu sertifikat yang bisa digunakan di portfolio seperti itu nah bagaimana apa namanya penjelasan dari materi course ini bisa dicek juga di apa namanya youtube-nya Bisa Ayakademi satu course itu biasanya itu ada penjelasan mengenai Excel basic Excel gitu ya atau enggak IoT atau enggak data science gitu bisa dicek di youtube-nya bisa namun untuk private atau demo secara langsung itu biasanya kita diadakannya di masterclass on job training atau enggak di workshop setiap seminggu tiga eh seminggu tujuh kali tadi program workshop seperti itu mungkin selanjutnya mas Rehan bisa contohkan untuk pengerjaan dari course-nya hingga mengerjakan tugas mungkin kalau mas sudah terdengar suara saya ya sudah baik nah pertama-tama saya perkenalkan diri saya Rehan merupakan staff dari BISAI nah sekarang saya akan mencontohkan atau mendemokan bagaimana cara mengerjakan course pada BISAI Akademi Tidak Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar jelas, mas. Baik, saya sudah terlihat ya. Nah, jadi di sini saya akan menjotohkan bagaimana cara pengerjaan kursus. Jadi, untuk menek kursus itu ada pada menu akademi, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Ada mulai dari basic-nya, kelas-kelas gratis, kemudian ada masterclass, kelas berbayar, biasanya materinya lebih advance, seperti itu. Kemudian ada masterclass yang ditambah dengan OJT atau on-job training. Kemudian untuk learning path, saya jelaskan sedikit, jadi learning path itu topik besarnya. Seperti itu, misalkan contoh Excel. Ada topik Excel di sini, ketika kita klik, nah di dalamnya ada beberapa kelas yang terkait dengan Excel. Contoh di sini ada Excel for analytics dan optimization. Kemudian ada basic Excel juga, seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa learning path lainnya di sini. Ada robotik, data mining, basic text processing. Jadi, mungkin bagi teman-teman, supaya mudah, bisa dilihat dari learning path. Misalkan ingin belajar mengenai robotik di sini ya. Ingin belajar mengenai robotik, kita bisa pilih learning path-nya robotik. Kita pilih terlebih dahulu. Nah, di dalamnya sudah jelas. Ada kelas-kelas yang terkait dengan robotik. Tetapi kalau kelas gratis itu biasanya hanya basic-nya saja. Jadi, tidak akan membuat sebuah robot yang advanced seperti itu. Contoh di sini ada beberapa kelas ya. Ada robotics, studi kasus smart home. Kemudian ada mengenai sensor-sensornya. Ada mengenai robot control dan beberapa kelas lainnya. Jadi, di sini kita akan coba satu course, yaitu robot control kita misalkan. Pertama, kita pilih lihat kelas terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini ada info kelasnya ya. Ada deskripsinya. Deskripsi itu, jadi kelas ini mengenai apa. Kayak gitu ya, deskripsi. Kemudian ada informasi umum, target pembelajarannya. Jadi, harapannya peserta yang mengenai kelas ini seperti itu. Kemudian ada spesifikasi. Jadi, ada beberapa kelas. Biasanya itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebelumnya. Seperti kalau misalkan IoT. Seperti contoh tadi ya, ada menggunakan alat-alat. Misalnya menggunakan Arduino. Kemudian misalkan pakai sensor suhu. Nah, biasanya spesifikasinya memiliki Arduino dan sensor suhu. Supaya mempermudah belajaran. Seperti itu. Kemudian ada kriteria kelulusannya. Kemudian ada skema penilaian. Untuk memulai kelas, pertama kita harus beli kelasnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita contohnya kelas gratis. Jadi, ketika kita klik beli. Seperti ini. Nah, ini biayanya nol. Jadi, kita tidak perlu membayar apa-apa. Tinggal klik check out dan secara otomatis maka pembayaran akan berhasil. Nah, kemudian kita balik dulu ke menu utama. Kita pilih menu. Kemudian kita pilih course saya. Nah, di menu ini sudah terdapat course-course yang kita miliki. Seperti itu. Contoh tadi yang baru kita ambil adalah robotic. Robot control di sini. Kita pilih. Nah, di setiap kelas memiliki beberapa silabus. Bisa berbeda-beda jumlah silabusnya tiap kelas. Kita lihat dulu silabusnya. Ada mulai dari pengenalan robot control. Kemudian robot control dengan IoT. Kemudian ada studi gasusnya. Rangkaian alat. Pemanggaman web. Dan penggaman servisnya. Yang berkaitan dengan robot control. Masing-masing silabus. Ketika kita klik seperti ini. Nah, tadi ada misalkan beberapa kelas ya. Beberapa silabus itu memiliki video YouTube-nya. Tetapi contoh di sini tidak memiliki video YouTube-nya. Nah, di dalam sini materinya. Dapat kalian baca materinya. Mulai dari atas. Kemudian bisa sampai ke bawah. Dibaca. Seperti contoh di sini ada komponen-komponen dasar robot control. Komponen utamanya. Komponen tangkapnya. Nah, kemudian setelah kita selesai membaca. Kita bisa ambil kuis ya. Jadi, dari setiap silabus itu ada kuisnya. Kuis ini yang akan nanti jadi nilai kita dalam kelas. Kita ambil kuisnya. Kita coba. Nah, langsung muncul pertanyaannya. Jadi, kuis ini setiap silabus ya. Setiap silabus ada kuis. Misalkan pertanyaan kita. Komponen utama pada robot. Yaitu misalkan ada sender receiver. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Apa itu robot otomatis? Robot yang bekerja secara otomatis sesuai dengan program yang dipasang. Kemudian, jenis robot apa yang dikendalikan secara manual? Teleoperasi. Kemudian berdasarkan proses kendalinya, robot terbagi menjadi ada dua. Otomatis dan teleoperasi. Definisi robot yang paling tepat adalah perangkat mekanik yang akan menghentikan peran manusia dalam melakukan pergerjaan manusia atau menurutkan peryaku manusia. Nah, kemudian selesai. Ketika kita sudah yakin, ingin menyerahkan kuisnya, kita klik tombol yakin. Nah, langsung keluar nilainya di sini. Setelah nilai keluar, kita bisa kembali ke halaman kursenya dan mulai silabus lainnya. Kita lihat di sini silabus pertama sudah ada nilai kuisnya yang tadi barusan kita kerjakan. Nah, ini kemudian dilanjutkan dengan kuis-kuis pada silabus lainnya. Setelah semua kuis pada silabus itu selesai, kita bisa lanjutkan ke tugas akhir. Jadi, untuk penyelesaian kursus, supaya mendapatkan sertifikat, itu harus menyelesaikan semua kuis pada silabus dan menyelesaikan tugas akhirnya. Tugas akhirnya ada di mana? Di sini. Tugas akhirnya ya. Nah, jadi sebelum mulai tugas akhir, itu kita harus menyelesaikan semua kuis terlebih dahulu. Nah, Ketika kita ingin memulai tugas, setelah kuisnya belum selesai, akan muncul seperti ini. Silahkan selesaikan semua silabus terlebih dahulu. Jadi, saya akan mencoba menyelesaikan semua silabus terlebih dahulu ya. Jadi, kita sudah satu silabus. Kemudian kita mulai silabus kedua. Kita langsung ambil kuisnya. Baik, kuis labus kedua telah selesai. Baik, kuis labus kedua telah selesai. Nah, ini contoh di sini ya. Jadi, dalam satu silabus itu, bisa terdapat materi yang kelihatannya berbeda. Seperti contoh tadi, nama silabusnya adalah robotik. Ya, robot kontrol. Kok di sini ada kita pengelugaman web? Nah, jadi untuk pengelugaman web ini, untuk mengendalikan robot tersebut. Tadi kan contohnya adalah pengendalian robot. Nah, jadi walaupun kelihatannya berbeda, tetapi biasanya materinya itu tetap terkait dengan materi topik utamanya. Seperti itu. Mohon maaf, Pak Raihan, mungkin bisa dipersingkat untuk penjelasannya. Karena kita sudah melewati waktu. Baik, jadi intinya seperti itu ya. Jadi intinya seperti itu. Nah, nanti ketika kuis sudah selesai, itu kita bisa langsung kerjakan tugas di sini. Kemudian kita kirim tugasnya, dan akan dicek langsung oleh tim dari BISAI. Dan setelah dicek, lulus nilainya, maka sertifikat dapat dinonok. Nah, untuk menu diskusi, ini biasanya ada untuk kelas yang berbayang. Seperti itu untuk diskusi. Nah, kemudian sama seperti sebelumnya, untuk sertifikat itu bisa dicek pada menu sertifikat saya. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih penjelasannya untuk Pak Raihan dan Pak Ibrahim tadi. Jadi, buat teman-teman yang tertarik, mungkin bisa diakses ya link yang sudah dikirim di kolom chat. Oke, mungkin kita bisa melanjutkan sesi berikutnya untuk penutupan. Mungkin bisa, untuk operator bisa dikembalikan ke PowerPoint yang di awal. Oke. Ya, next slide. Ya, next slide lagi. Ya, baiklah. Ya, kita sampai juga ya di penghujung acara. Namanya ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Jadi, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pemaparan dan diskusi yang luar biasa dari narasumber kami sore hari ini, Bapak Octaviano Pratama. Sehingga kita bisa mendapatkan banyak sekali pengetahuan serta dapat memahami lebih baik mengenai revolusi industri keempat. Jadi, sebelum mengakhiri acara pada sore hari ini, kami ingin mengajak teman-teman untuk mengikuti webinar Awis Progresio yang selanjutnya, yang berjudul Successful Transition from Student to Professional pada tanggal 4 Juni, pukul 7 sampai 8 WIB. Jadi, acara ini akan membahas mengenai bagaimana sih apa saja yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa untuk bertransisi ke dunia pekerjaan atau dunia profesional. Ya, next. Kami juga memohon kesediaan teman-teman untuk mengisi feedback form yang sudah di-share juga di kolom chat. Jadi, ini juga sebagai bahan masukan bagi para panitia juga. Jadi, mohon untuk diisi feedback form-nya. Oke, selanjutnya kami juga memohon kesediaan teman-teman untuk mengisi feedback. Lalu, ya, izinkan kami untuk mendokumentasikan acara pada sore hari ini. Dimohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera. Ini mungkin kita bisa tunggu sekitar 1 menit buat teman-teman untuk menyalakan kamera untuk sesi foto bersama. Ya, sekali lagi untuk para peserta mungkin bisa dibantu untuk menyalakan kameranya untuk sesi foto bersama. terima kasih. Ya, oke. Jadi, untuk operator mungkin bisa ya, ini adalah satu lagi. Oke, untuk dari tim dokumentasi mungkin bisa dibantu untuk ya, meng-capture gambarnya. Satu, dua, dan tiga. Ya, sekali lagi satu, dua, dan tiga. Ya, oke. Terima kasih. Jadi, sekali lagi terima kasih banyak kepada pembicara dan seluruh peserta yang telah hadir dan telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan kebuatan. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di acara Awis Progresio yang selanjutnya. Terima kasih. Awis Progresio yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!